Intro Jenazah mantan wakil ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik dimakamkan hari ini Mantan kader Gerindra itu akan dimakamkan di tempat pemakaman Al-Azhar Memorial Garden Karawang Jawa Barat pada kami siang Sejumlah persiapan untuk pemakaman almarhum M. Taufik di Al-Azhar Memorial Garden Karawang terus dilakukan Seperti menggaliliang lahat dan membersihkan area sekitar pemakaman Selain itu keperluan bagi pelayat yang menghadiri prosesi pemakaman juga telah disiapkan Seperti tenda, kursi, dan alat pendingin Berdasarkan jadwal jenazah M. Taufik akan dimakamkan pada pukul 1 siang Mantan kader Gerindra itu meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak Anak kedua M. Taufik mengenang sang ayah sebagai sosok yang tegas dan selalu ada buat anaknya Sebenarnya papa tuh orang yang santai sebenarnya kan Untuk anak-anaknya tuh dia terserah deh kalian mau kayak gimana itu pilihan kalian Tapi yang penting kalian harus bertanggung jawab sama apa yang kalian pilih gitu Papa hanya bisa mengarahkan gitu dan bagaimanapun kalau misalnya kita kesusahan Papa selalu ada buat kalian Mantan Wakil Ketua DPR DDKI Jakarta Muhammad Taufik meninggal dunia di rumah sakit Siloam, Semanggi, Jakarta Selatan pada Rabu malam kemarin Taufik didiagnosis mengidap kanker paru yang menjalar ke bagian tulang sejak akhir September tahun lalu Pria berusia 66 tahun ini sempat menjalani perawatan di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura selama 6 bulan Sepulang dari Singapura, kondisi Taufik kembali memburuk hingga akhirnya dirawat di rumah sakit Siloam Dan dinyatakan meninggal dunia setelah 2 pekan dirawat pasca lebaran Selamat menikmati! Terima kasih! Terima kasih!